Sementara itu pemirsa, Dandim 1207 Pontianak Selaku dan Satgas TMMD meninjau posko yang ditempati anggota Satgas TMMD. Dandim 1207 Pontianak Selaku dan Satgas TMMD yang berlokasi di Desa Kuala Mandorbe meninjau posko yang ditempati anggota Satgas TMMD. Posko tersebut sebagai pusat informasi TMMD. Didirikannya posko itu sebagai tempat berkumpul, koordinasi, dan sebagai pusat informasi tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan TMMD. Dandim 1207 Pontianak Selaku dan Satgas TMMD melakukan monitoring meninjau dan memberikan arahan data-data yang diperlukan dalam kegiatan TMMD. Data tersebut diantaranya peta induk wilayah sasaran di Desa Kuala Mandorbe, jaring komunikasi, data sasaran fisik, data personil TMMD, sumber dana TMMD, data cuaca, data pengerahan tenaga, dokumentasi, jadwal kegiatan, serta grafik pencapaian kerja atau progres. Terima kasih. Ini adalah wujud nyata keterbukaan atau transparansi informasi dalam setiap kegiatan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Begitu juga dalam kunjungan ke posko TMMD, Dand Satgas membahas serta mempersiapkan rencana dan evaluasi program TMMD agar tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Dandim menunturkan dengan kenyamanan yang diberikan dirinya berharap anggota Satgas TMMD bisa melakukan tugasnya secara prima. Tim Liputan melaporkan.